Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video ini akan memberikan solusi Kendala dari OLX yang tidak bisa login di Palemon Kendalanya itu kesalahan login tidak diketahui Seperti ini ya Jadi baik itu menggunakan nomor telepon Atau menggunakan email Kendalanya sama, kesalahan login tidak diketahui Dan solusinya itu sangat simpel banget Kita akan bahas dalam video ini Apapun yang saya suka, saya bahas di channel ini Jadi jika teman-teman suka, silahkan subscribe Sebelumnya ini saya pakai versi terbaru Versi Palemon 31.4 Kita lihat dulu disini 31.4 ya, untuk yang 64 bitnya Dan kendala tidak bisa login di OLX itu Karena versi Palemon kita yang terdapat bug ke OLX Versi berapa aja? Hampir semua versi ya Dan disini saya akan merekomendasikan versi yang paling worth it saat ini Untuk main OLX dan beberapa media lainnya itu adalah 31.1 Jadi kita bisa pakai OLX Jadi kita bisa pakai Palemon yang 31.1 Jadi silahkan teman-teman download aja Palemon 31.1 Link downloadnya saya berikan di kolom deskripsi pada video ini Cara downloadnya simpel banget Ini kita akan mempraktekkan dari cara nge-uninstall Versi Palemon yang baru banget Yang 31.4 ini ya Kita akan uninstall dulu versi Palemon ini Kita close Kita masuk ke bagian control panel Lalu bagian program Disini silahkan teman-teman pilih bagian Palemonnya yang 31.4 ini Kita klik kanan dan kita uninstall saja Lalu kita klik yes Setelah itu muncul notif seperti ini Kita klik next aja Next Next Dan next ya Oke Jika sudah di uninstall maka otomatis Palemon sudah hilang Sekarang kita akan install lagi Palemonnya Tapi untuk install Palemon versi 31.1 itu Biasanya kita harus pakai metode yang agak ribet Jadi disini kita install aja tuh versi yang terdahulunya yaitu 28 atau 26 juga boleh Disini saya sudah ada versi Palemon 28.17 Jadi kita install 2 Palemon ya 28.17 sama 31.1 Untuk linknya sendiri saya akan berikan di kolom deskripsi video ini ya Biar mempercepat teman-teman buat downloadnya Kita install dulu untuk yang Palemon versi 28.17 Kita klik kiri 2 kali Kita klik yes aja Seperti ini Nanti akan ada muncul notif seperti ini Kita klik next aja Next aja Next Next Oke Ini kita tidak perlu munculkan Kita klik finish Nah ini Palemonnya sudah ada ya disini Di bagian sini Jika sudah sekarang kita langsung aja upgrade ke versi 31.1 nya Jadi gak perlu dibuka apa-apa ya Kita langsung upgrade ke versi 31.1 Kita klik 2 kali Kita klik yes Setelah itu muncul notif yang sama kayak tadi Kita klik next juga ya Disini kita klik ecep Lalu kita klik standard aja Program file upgrade Tunggu prosesnya Maka kita beres Oke sekarang kita sudah install Palemon versi 31.1 nya ya teman-teman Setelah itu kita akan membuat multi akun Palemon atau multi browser Palemon nya Caranya tinggal klik bagian Palemon ini Klik kanan Lalu muncul show more option untuk Windows 11 Kalau Windows 10 enggak Windows 10 silahkan seperti ini tampilannya Pilih yang bagian paling bawah properties Jika muncul notif seperti ini Silahkan teman-teman pilih aja yang bagian depan sini Di belakang program file Garis mirip Palemon Garis mirip Palemon.exe Titik kutip 2 Seperti ini ya Teman-teman langsung spasi aja di belakangnya Lalu masukkan kodingan spasi Ya jangan lupa ya Spasi Min P Spasi Min Min No Spasi Sorry Salah Min Remote Jadi tidak ada spasi ya Untuk notenya saya akan tuliskan seperti ini Jadi disini teman-teman Di belakang titik 2 kutip ini Spasi dulu Spasi Min P Spasi Min Min No Min Remote Seperti ini ya Ini Untuk kodingannya Jadi masukin di belakang sini Kalau sudah klik apply Nanti muncul seperti ini Jika tidak muncul kita lanjutin aja Enggak apa-apa Kita klik continue Lalu oke Oke udah beres semuanya Kita langsung buka aja palemonnya Maka sudah jadi Palemon Choice User Profile Ini adalah data choice yang sebelumnya Kita klik start palemon Jadi data-data teman-teman Tidak akan hilang ya Klik start palemon aja Oke ini palemonnya sudah Kita lihat versinya ya About palemon Help dan about palemon Sekarang versinya sudah menjadi 31.1.0.64 bit Dan ini adalah versi yang saya Sangat-sangat rekomendasikan Teman-teman install Untuk palemon Jika sudah Silahkan teman-teman Langsung masuk ke OLX Lalu silahkan login Atau daftar Ini bisa pakai email Ataupun teman-teman Bisa pakai nomor telepon ya Saya akan pakai nomor telepon Untuk mencontohkan saja Kita input datanya 0823 Ini nomor saya Oke Kita hilangkan kosongnya Karena tidak membaca kosong Karena depannya 62 Lalu kita klik lanjutkan Dan ini sukses ya Jika muncul seperti ini Berarti sukses Jika munculnya Notifnya seperti ini Kesalahan login tidak diketahui Maka ini gagal Dalam artian Ini tidak work ya Oke ini kita masuk Tinggal kita klik Passwordnya apa Input password Lalu klik oke Lanjutkan Selamat Akun OLX Teman-teman sudah bisa login Di palemon versi 31.1 Yang saya rekomendasikan Untuk teman-teman pakai Baik itu main facebook Main instagram OLX dan lainnya Ini yang masih worth it ya Teman-teman Kalau versi baru banget Yang 31.4 Itu banyak bug Terima kasih Semoga video ini membantu Sampai jumpa Jangan lupa klik like Comment subscribe Jika video ini Derasa bermanfaat Dadah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa